Om Swastiastu, perkenalkan nama ibu Nilo Putu Desi Suriantari SPD, ibu adalah guru pendidikan agama Hindu dan budi pekerti di SDM Patsanur. Hari ini kita akan belajar tentang Atma sebagai sumber hidup. Anak-anakku semua, sebelum kita belajar tentang Atma, mari kita awali dengan sedikit mempelajari tentang Pancasrada. Apa sih hubungannya Pancasrada dengan Atma? Nah, daripada anak-anak penasaran, yuk kita simak. Sebagai umat Hindu, kita memiliki lima dasar keyakinan atau kepercayaan yang melandasi umat Hindu dalam menjalani kehidupan di dunia ini yang disebut dengan Pancasrada. Pancasrada dibagi menjadi lima bagian, yaitu Yang pertama adalah percaya adanya Brahman atau idesang yang widiwasa, yang kedua percaya adanya Atma, yang ketiga percaya adanya Karma Pala, yang keempat percaya adanya Punarbawa, dan yang terakhir adalah percaya adanya Moksa. Jadi, hari ini kita belajar Pancasrada yang kedua, yaitu percaya adanya Atma. Atma merupakan percikan kecil dari para Matma, yaitu Sangyangwidi yang berada dalam bentuk makhluk hidup. Atma di dalam badan manusia disebut dengan jiwatman, yaitu yang menghidupkan manusia. Dalam kitab Bhagawat Gita disebutkan ada 12 sifat Atma. Yang pertama, Acodia tidak terlukai oleh senjata, yang kedua Adahya tidak terbakar oleh api, yang ketiga Akledya tidak terkeringkan oleh angin, yang keempat ada Acesya tidak terbasahkan oleh air, yang kelima ada Nitya, abadi atau kekal. Yang keenam ada Sarwagata, ada di mana-mana, yang ketujuh ada Stanu, tak berpindah-pindah, yang kedelapan ada Acala, tak bergerak, yang kesembilan ada Sanatana, selalu sama, yang kesepuluh ada Awyakta, tak dilahirkan, yang kesebelas ada Acintia, tidak terpikirkan, yang kedua belas adalah Awikara, tidak berubah. Nah, kalian tahu tidak, bahwa Sang Yang Widi menciptakan makhluk hidup beraneka ragam, yang dikelompokkan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah tumbuh-tumbuhan, yang memiliki Eka Pramana, yaitu Bayu, yang artinya tenaga yang dapat membuat tumbuhan itu menjadi tumbuh dan berkembang biak, karena ada Atma yang menjiwai tumbuhan tersebut. Atma yang berada di dalam tumbuh-tumbuhan disebut dengan Setawara. Yang kedua adalah Binatang. Binatang memiliki Dwi Pramana, yaitu Sabda yang artinya suara dan Bayu artinya tenaga. Atma yang menjiwai binatang disebut dengan Janggama. Dan yang ketiga adalah Manusia. Manusia memiliki Tri Pramana, yaitu ada Sabda yang artinya bisa bersuara, Bayu artinya tenaga, dan Idap artinya pikiran. Sehingga manusia disebut dengan makhluk Tuhan yang paling sempurna. Atma yang menjiwai manusia disebut dengan Jiwatman. Nah anak-anak, sekian dulu pembelajaran hari ini tentang Atma sebagai sumber hidup. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Rajin belajar ya anak-anak. Jangan lupa jaga kesehatan dan ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om Terima kasih. Terima kasih.